Assalamualaikum, tabipun, bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, kali ini saya berada di kebun sistem pagar yang terletak di kecamatan Sekincau milik Bapak Asri. Tahun yang lalu saya ke kebun ini memposting ataupun memvideokan perkembangan kebun ini dan sekarang kita lihat perkembangannya sudah sangat luar biasa sekali. Kopinya sudah seperti ini. Tahun ini sudah dipastikan akan berbunga. Nih, berbunga cukup lebat. Kita lihat berapa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Yang di atasnya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sebelas, jadi rata-rata katakanlah sepuluh dompol untuk satu batang. Dimana umur penanaman ini ditanam bulan sebelas, eh bulan, bulan satu, dua ribu, dua puluh tiga. Oke, jadi setahun setengah. Hampir setahun setengah. Nih, penampakannya seperti ini. Nah, ini gangnya. Jarak dua meter setengah. Jarak antar kopinya adalah satu meter. Tuh. Masih lapang sekali. Seperti ini. Ini tanpa dimulsa. Jenisnya adalah Robusta. Robusta klon apa ini? Lokal saja. Dari bibit-bibit yang ada di sekitaran sini. Nah, ini penampakan yang paling kecil ya, seperti ini ya. Ini paling sulaman ya. Sulaman. Nah, kita lihat ya. Ini memang kemarin ini agak ada sedikit kekeliruan. Barisannya harusnya melintang di tebing ini untuk mengurangi dari erosi. Tapi ya tidak apa-apa. Masih bagus sekali. Ini tahun 2025 sudah ngagung. Ini, ini ya. Sudah berbunga. Jadi tahun ini berbunga. Ini alangkah. Indahnya nanti ketika berbunganya. Ini serentak. Ini. Ini ada yang sudah mekar. Ini ada yang sudah mekar. Satu meter. Nah, ini. Ini sudah pool ya. Sudah pool ya. Jarak satu meter. Ini juga sudah hampir pool. Jadi perkiraan saya yang bertemu antar ranting ini sangat sedikit sekali. Pertemuannya. Dan untuk setelah panen ranting yang ini kan akan dibuang di pelihara yang di pucuk sini. Jadi memang tidak akan bertabrakan. Ini sepertinya pemupukannya juga cukup baik. Terlihat daunnya glowing. Hijaunya mantap. Dan ukuran daunnya juga sama. Besarnya. Ini adalah ciri-ciri yang pupuknya tidak pernah telat. Nah, kita ke yang sebelah sini. Ini satu hektar Pak ya. Satu hektar. Jadi ada dua, empat ribu batang. Empat ribu batang. Perkiraan saya kalau sekilo satu batang. Mudah-mudahan bisa keluar tahun 2025. Sehingga dari satu hektar ini paling tidak empat ton. Tuh. Nah, ini. Sudah mulai terbentuk. Nah, ini lorongnya. Ini barisannya. Seperti ini. Nah, ini sudah mulai berbunga. Ini yang dinamakan buah permen. Sudah ada. Cukup baik sekali. Pupuk berapa kali, Pak Asri? Baru dua kali. Dua kali? Sejak kapan itu? Sejak ditanam? Kalau iya. Kalau ditanam kemarin kan masih pupuk ini aja. Pupuk dari sayuran. Kalau ini karena yang ngayutnya sudah selesai. Dari bulan 11 kemarin. Sudah mulai dibantu. Pupuk kimia. Sudah dua kali dari bulan 11? Iya. Iya, iya, iya. Terakhir kemarin bulan 5 baru. Bulan 5. Sangat bagus. Umumnya bagus. Ini yang kecil-kecil. Ini adalah penyulaman. Karena mungkin hama urat itu banyak sekali. Ya, seperti ini. Kalau kita susuri ke arah sana. Nah, ini. Ini. Ya, coba kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, patat belas, lima belas. Lima belas. Ruas. Lima belas ruas. Cukup bagus. Ini perkiraan bulan tujuh, bulan delapan. Ini kembangnya mekar yang banyak ini. Ini. Satu hektar. Sangat prospek sekali untuk kita kembangkan. Jadi, lahannya termanfaatkan secara maksimal. Dimana populasi per hektar bisa mencapai 4 hingga 5 ribu tergantung jarak tanam kita. Bandingkan dengan jarak tradisional. Dimana populasinya hanya 2 hingga 2.500. Per hektar. Pengurusannya menurut Bapak lebih susah atau lebih mudah, Pak? Lebih mudah sih, Pak. Kalau pengurusannya. Lebih mudahnya bagaimana? Ya, mungkin karena... Apa ya? Barisannya masih tertata, ya? Tertata. Ini tetap akan dipakai sistem tinggi, ya? Lancur. Jadi, nggak dipotong pucuknya. Jadi, dia tetap akan meninggi. Ini sistem pemeliharaan pada tanam pagar ini. Ini ya. Jadi, ini setelah diambil buahnya, nanti akan dipotong. Itu. Sisa yang atas ini. Ke atas. Nah, itu. Jadi, begitu seterusnya. Biasanya 3 kali buah. Batangnya akan digantikan dengan tunas yang baru. Nah, seperti ini. Sudah ada tunas. Tunas yang baru nanti dipelihara. Seperti yang ini. Nah, itu. Itu seterusnya. Jadi, 3 kali buah. Atau P3. Batangnya diganti dengan tunas yang baru. Pemeliharannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem punggem. Tuh. Ini. Kita lihat. Tuh. Cukup baik. Para pemirsa, para komista. Sabar. Luar biasa. Sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Men-inspirasi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.